Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di KobiTV. Di video kali ini saya mau ngebahas seputaran murai batu, walaupun di sebelah saya ini ada kacar. Jadi ini satu pasang kacar yang bakal kita lepas. Sabar, sabar. Nah jadi, di video kali ini saya mau ngebahas ciri-ciri bodi murai batu lokal. Nah sebenarnya, sebelum saya menjawab ciri-cirinya, sebenarnya ini tidak begitu akurat, tidak begitu pas, karena setiap murai batu itu memiliki postur yang berbeda-beda. Yang mana murai batu tersebut? Ada yang bodinya besar, ada yang bodinya kecil, ada yang sedang, ada ikor panjang, ada ikor pendek. Jadi di sini saya mau menceritakan berdasarkan pengalaman saya, yang saya alami selama ini, yang saya lihat, ciri-ciri murai batu, ori lokal. Ini saya jadikan ori lokal bungkul saja. Karena kalau lokal Medan, misalnya Jambi itu nanti berbeda lagi. Karena yang saya lihat di sini adalah murai-murai batu lokal bungkul. Saya dari tahun 2010, 2009, atau 2010 itu, sebenarnya sudah mulai main kegantangan. Tapi kalau berdasarkan hobi-hobi, dari kecil saya sudah suka burung. Menyari-nyari kutilang, kemudian pentet, cible, dan lain-lain. Kacer, dulu waktu zaman saya kecil itu masih banyak kacer. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada. Sangat jarang sekali. Oke lanjut. Dari 2010 itu saya sudah, kalau zaman saya dulu malahan gantangan murai itu malah rame. di jaman 2010-an, 2011, 2012, kemudian 2013 lah. Masih rame sekali untuk pemain murai batu. Itu kalau dulu belum pakai, ada yang pakai tarif itu masih jarang. Paling sebulan sekali atau dua bulan sekali. Tapi kalau misalkan hanya sekedar gantang-gantang, misalnya ngecas gitu jatuhnya, kalau kita selama itu lat beran nggak juga sih. Kalau lat beran kan pakai insert ya. Tapi kalau ngecas itu kan nggak ya. Waktu ngecas itu rame guys. Bisa sampai 10 sampai bahkan 20 gantangan. Yang mana kalau zaman dulu itu, belum... Kalau di sini ya, di tempat saya ini. Di sini kan desa gitu jatuhnya. Belum ada yang namanya murai batu non-lokal atau murai batu dari luar. Cuman ada yang punya medan itu 1-2. Mungkin nggak banyak, cuman ada lo berapa. Cuman di sini orang banyak main lokal. Karena hobi memang teruji kualitas lokal bungkulu ini berkualitas. Nah, jadi dasarkan pengamatan saya selama itu, murai batu lokal itu gimana sih ciri-cirinya? Hanya satu guys. Ciri-cirinya. Kalau yang saya tahu itu ya. Cuman satu. Sebenarnya banyak. Satu aja. Ciri-cirinya badannya profesional. Atau badannya ideal. Bagaimana ekor, badan, kepala itu ideal. Jadi, ibaratnya kalau murai batu non-lokal kan kebanyakan itu badannya kecil tapi ekornya panjang. Ada juga yang badannya besar, ekornya pendek. Tapi kalau murai batu untuk di lokal bungkulu. Saya ngatakan bungkulu ya, bukan yang lain. Itu, murai batu itu banyak jenisnya. Ada pernah saya, kemarin terakhir bulan, enggak, enggak bulan, enggak, satu tahun yang lalu itu. Temen saya yang dapatkan murai batu itu kecil, lokal tapi kecil. Kecil sekali guys ya. Hampir kayak non-lokal ya, kecil. Non-lokal juga ada yang besar ya, ada yang salah. Kecil. Cuman, yang membedakannya itu apa? Kecilnya itu. Dia kecil tapi ideal itu. Ya, ideal, profesional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari 20 ekor itu hanya satu itu yang disisakan. Dia ngatakan gini. Kamu lihat aja ini ya, Rik. Berapa tahun lagi, burung ini bakal bagus. Saya enggak yakin kan. Wah, kalau kata orang kan semakin merah dia semakin bagus. Mentalnya bagus gitu ya. Ini kan orangnya agak pudar gitu ya. Dan ternyata memang burung itu awal-awalnya memang mentalnya jelek. Ngelowo gitu. Ngelowo. Kadang dia takut. Setelah itu, setelah itu, itu kan baru, nah kebetulan nih, murai batu itu dapatnya trotol. Lepas trotol. Masih ada dikit-dikit bitik trotolnya. Akhirnya setelah setahun-dua tahun dirawat, murai batu itu jos sekali. Dan akhirnya, murai batu itu dijual sama beliau itu. Saya kan enggak yakin kalau murai batu itu bakal lepas. Kalau zaman dulu, dua juta atau dua juta setengah itu udah dapat murai batu yang siap gantang. Sedangkan pada saat itu murai batu tersebut laku langsung lima juta. Untuk zaman kemarin, bukan zaman sekarang ya. Zaman sekarang lain lagi lima juta. Tapi belum ada apa-apanya murai batu ya. Zaman itu dua juta udah siap, udah bisa digantang. Udah bisa main-main buat casah hiburan sore ya. Kalau zaman sekarang, boro-boro dua juta aja enggak dapat apa-apa murai batu. Untuk lokal, kalau non-lokal yang lagi ceritanya. Lokal sekarang udah tembus harga tiga jutaan. Makanya untuk saat ini, peminat murai batu itu masih ada. Cuman karena ada hobi yang lain, seperti lebet itu. Mereka beralih ke situ dulu. Tapi, dari main-main lebet, lama-lama mereka ini sebagian memang tertarik pada murai batu. Siapa sih yang enggak tertarik pada murai batu yang suaranya merdu. Seperti itu kan. Sedangkan lebet cuma cek, 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 cek. Akan gitu aja. Cuman kalau ngekek sama main kicau itu beda rasanya. Itu masing-masing. Saya juga main ngekek kok. Cuman merasakan di kicau ini lebih greget lagi. Nah, jadi seperti itu guys ya. Untuk ciri-ciri khususnya itu memang enggak bisa kita tentukan. Kalau dari warna tadi, orang tadi. Sudah saya katakan, ada yang orang. Orang itu pudar sekali guys ya. Nyaris kayak Borneo. Makan orang lagi gitu ya. Cuman orangnya itu, biasanya kan ada agak putih-putihnya. Kalau itu enggak orangnya menyeluruh gitu ya. Menyeluruh ke seluruh badannya gitu. Berbeda gitu ya. Ada juga yang merah-merah bata gitu ya. Itu memang teruji. Yang merah-merah bata itu mentalnya bagus. Cuman ya itu tadi. Kebanyakan kadang. Ini enggak semua ya. Kebanyakan kadang enggak tahan di lapangan. Mungkin saat satu kali main. Nah, yang main keduanya itu kendor. Atau main ketiganya dia kendor. Tapi ini enggak bisa jadi patokan. Karena banyak juga merah bata yang tahan bahkan. Berapa kelas gitu main. Nah, jadi untuk ciri khususnya sebenarnya sih itu aja. Yang pertama adalah profesional. Kebanyakan murai batu lokal ini profesional. Untuk jenis ekor. Jenis ekor pun juga sudah saya pelajari. Ini gimana sih jenis ekor murai batu lokal ini. Ada yang melengkung. Memang ada yang lembut. Ada juga yang keras gitu ya. Tapi dia enggak sampai keras benar gitu ya. Dia palingan agak keras aja gitu. Kerasnya itu gimana ya. Dibilang keras enggak. Lembut juga enggak. Jadi stabil gitu ya. Antara keras dan lembut lah gitu. Kalau lembut dia kan biasanya agak melengkung gitu ya. Nah, tapi kebanyakan itu memang ekor dari murai batu lokal sini itu dia agak lembut. Agak melengkung. Tapi enggak semua gitu ya. Tapi enggak semua. Ada juga yang keras ya. Ada yang melengkungnya ke atas. Itu sebenarnya tergantung dari gen masing-masing dan wilayah atau tempat murai batu tersebut beradaptasi ya. Jadi yang saya perhatikan dari. Jadi kesimpulannya disini adalah murai batu lokal bengkulu ini. Bengkulu aja lah saya ngatakan nanti kalau yang lain enggak sesuai. Itu badannya profesional. Walaupun dia kecil, tapi dia ekornya itu sesuai dengan badannya. Walaupun dia besar, tapi ekornya itu sesuai dengan badannya. Seperti itu yang saya lihat. Bahkan saya lihat juga murai batu yang punya saya ini, yang lokal ori ini. Dia seperti itu guys. Profesional. Sekarang kan yang kemana hutan itu kan? Ini enggak pernah tumbuh ya. Ekornya kan patah. Itu kan karena saya beli itu kan keadaan posisinya ekornya patah. Saya kecabut. Pada saat tumbuh itu kan patah terus. Karena kalau ekor udah kecabut itu biasanya waktu tumbuhnya itu enggak sempurna. Sekarang ya mudah patah. Nah sekarang kan udah mulai panjang. Ya seperti itu guys. Kalau yang murai batu lokal ori saya ini, dia enggak mengkung. Enggak begitu mengelengkung, cuma dia lembut. Bahannya itu lembut, enggak keras. Untuk badannya biasa aja. Sesuai yang kata saya itu tadi. Profesional atau ideal. Sesuai dengan murai batu tersebut. Ya makanya performa murai batu tersebut bagus-bagus gitu ya. Nah kalau untuk suara itu kembali lagi ke Dimana dapatnya. Kan murai batu ini banyak ya. Wilayahnya itu kan berbeda-beda. Ada yang dekat, apa namanya, dekat gunung misalnya. Atau di hutan seperti ini ya. Jadi beda-beda gitu ya. Untuk suara biasanya dia tembus terus. Kemudian cerdas murai batu tersebut. Jadi kalau masalah cerdas enggaknya itu kita enggak bisa lihat dari bahan gitu ya. Melihannya itu pada saat sudah jadi. Jadi ini kan saya mau menjelaskan itu bahasanya Murai batu untuk yang bahan gitu ya. Kita melihat murai batu dari yang bahan atau yang baru dapat lah. Kalau cerdas itu kita enggak bisa ngatakan. Karena memang ya kebanyakan murai batu juga cerdas. Suaranya juga keras-keras gitu ya. Tembakannya pintar-pintar gitu. Tapi masih kalau dibilang masih cerdasnya, masih cerdas medan sih sebenarnya. Cuman gimana ya, lebih ngotot lagi ya. Nah, untuk murai batu bungkulu ini juga biasanya sulit panasnya. Tapi enggak semua. Ini kembali lagi ya, kembali lagi ke murai batu. Tapi kebanyakan itu sulit panasnya. Tapi kalau sudah panas, wah itu enggak main itu. Lebih membara lagi dia mainnya. Ya, mungkin itu untuk kiri-kiri murai batu lokal yang saya dapati di lapangan maupun secara langsung saya temui. Jadi intinya itu adalah profesional. Jadi Anda mau, enggak harus beli lokal sih. Mau beli non-lokal atau apa. Cari aja yang profesional badannya. Ya, ideal. Sesuai dengan badannya. Enggak usah, wuih saya mau ekor panjang tapi badannya kecil. Itu kembali lagi ke Anda. Anda itu menggunanya untuk apa ya. Atau untuk hiburan di rumah biar liat kewer-kewer gitu kan. Kan keren ya. Atau memang untuk bawa ke lapangan. Ya. Nah, usahkan kita bahas juga murai batu yang ideal untuk lapangan. Ya, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Jika ada yang kurang silahkan tambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, disini kita juga... Saya bukan profesor, bukan peneliti. Jadi disini kita... Ibaratnya itu saya membagi pengalaman saya selama ini. Melihat murai batu atau bermain murai batu itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, yang saya dapati di lapangan. Ya. Jika ada salah, wajar ya. Namanya kita manusia. Dan enggak semuanya itu sama. Sama dengan manusia. Manusia ditinggal disini biasanya rata-rata seperti ini. Jadi saya mengatakan itu rata-ratanya. Bukan menyeluruh. Nanti kalau saya bilang menyeluruh itu... Lebih hebat lagi saya berpikir. Ya, salah. Saya hanya mengatakan rata-rata murai batu bungkus seperti itu. Oke. Selamat menikmati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.